Pada awal kemerdekaan, pemerintah Indonesia berupaya menata berbagai bidang kehidupan, antara lain bidang ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Upaya tersebut berjalan seiring dengan proses perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Pada awal kemerdekaan, kehidupan ekonomi Indonesia sangat sulit. Hal tersebut disebabkan oleh berbagai hal berikut. Yang pertama adalah inflasi, yang kemudian yang kedua adalah blokade Belanda, yang ketiga adalah kas negara dalam keadaan kosong. Setelah Indonesia benar-benar lepas dari ancaman eksternal, Republik Indonesia yang baru berdiri mewarisi ekonomi yang sangat kacau dari pemerintah pemerintah pendudukan Jepang. Keadaan ini diperparah dengan adanya berbagai gangguan dan pemberontakan di berbagai daerah. Guna mengatasi kesulitan ekonomi tersebut, pemerintah berupaya melakukan perbaikan dan melakukan kebijakan ekonomi sebagai berikut. Yang pertama adalah sistem ekonomi gerakan benteng. Pada masa demokrasi liberal, tahun 50 sampai dengan tahun 59, usaha pemerintah Republik Indonesia untuk mengubah struktur ekonomi yang berat sebelah yang dilakukan pada masa Kabinet Nasir. Dr. Sumitro Joyohadikusumo yang menjabat sebagai Menteri Perdagangan berpendapat bahwa di kalangan bangsa Indonesia harus segera ditumbuhkan kelas pengusaha. Para pengusaha Indonesia yang pada umumnya bermoda lemah perlu diberi kesempatan untuk dapat berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi nasional. Mereka harus dibimbing dan diberikan bantuan kredit. Secara bertahap, pengusaha pribumi akan berkembang menjadi maju. Program Sumitro ini dikena dengan nama Gerakan Benteng. Namun program tersebut tidak berhasil mencapai tujuan. Pengusaha pribumi sangat bergantung pada pemerintah. Mereka kurang mandiri untuk mengembangkan usahanya. Bahkan ada pengusaha yang menyalahgunakan kebijakan pemerintah tersebut dengan mencari keuntungan secara cepat dari kredit yang mereka peroleh. Sehingga kebijakan ini bisa dikatakan gagal. Kemudian upaya yang kedua adalah sistem ekonomi Alibaba. Pada masa pemerintahan Kabinet Alis Hasturami Joyoh 1, Menteri Perekonomian Mr. Iskak Cokro Di Suryo memprakarsai sistem ekonomi baru yang dikenal dengan sistem ekonomi Alibaba. Sistem ini ditujukan untuk memajukan pengusaha pribumi. Dalam sistem ekonomi Alibaba, Ali menggambarkan pengusaha pribumi, sedangkan Baba menggambarkan pengusaha non-pribumi, khususnya Cina. Tujuan dari sistem ekonomi Alibaba agar pengusaha pribumi dan non-pribumi mampu bekerjasama memajukan ekonomi nasional. Pemerintah menyediakan bantuan berupa kredit melalui bank. Namun sistem tersebut mengalami kegagalan karena pengusaha non-pribumi lebih berpengalaman dari pengusaha pribumi dalam memperoleh bantuan kredit. Karena Indonesia melaksanakan sistem liberal, persaingan bebas pun lebih diutamakan. Dalam persaingan bebas tersebut, pengusaha pribumi belum sanggup bersaing. Setelah melakukan berbagai kebijakan ekonomi yang belum juga membawa hasil nyata, pemerintah pun tetap meneruskan usaha untuk perbaikan ekonomi. Langkah yang diambil pemerintah adalah dengan menasionalisasi perusahaan Belanda yang berjumlah tidak kurang dari 700 buah. Proses pengambil alihan perusahaan-perusahaan Belanda tersebut juga dipandang sebagai perwujudan dari kedaulatan politik yang telah dicapai. Seiring dengan meningkatnya rasa nasionalisme, pada akhir tahun 1951, pemerintah Republik Indonesia melakukan nasionalisasi di Javasjabeng menjadi Bank Indonesia. Tujuan nasionalisasi ini adalah untuk menaikkan pendapatan dan menurunkan biaya ekspor, serta melakukan penghematan secara drastis. Perubahan mengenai nasionalisasi di Javasjabeng menjadi Bank Indonesia sebagai Bank Sentra dan Bank Sirkulasi diumumkan pada tanggal 15 Desember 1951 berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1951. Ya, demikianlah potret perekonomian Indonesia pada masa demokrasi liberal. Kita melihat ada kebijakan-kebijakan yang berhasil ya, yang bisa dikatakan prestasi, seperti nasionalisasi ya. Namun juga ada kebijakan-kebijakan yang hanya sebatas ide, namun pada kenyataannya tidak bisa direalisasikan secara optimal, seperti gerakan ekonomi benteng ya, yang seharusnya mungkin idealnya ini sangat membantu para pengusaha-pengusaha, namun mentalitas pengusaha kita pada masa itu belum terbangun. Mental entrepreneurship-nya belum terbangun, sehingga kredit yang diberikan oleh pemerintah justru malah disalahgunakan. Kemudian juga ada upaya pemerintah kita membangun mental entrepreneurship-nya dengan mempatnerkan dengan orang Cina yang lebih berpengalaman, namun kenyataannya orang-orang pribumi belum mampu bersaing dan justru malah yang berkembang tetap orang-orang Cina. Sehingga perekonomian Indonesia belum mampu ditopang oleh kekuatan-kekuatan pengusaha. Dan sampai saat ini pun kita melihat catatan ya bagi negara kita adalah membangun pengusaha-pengusaha yang mampu menopang perekonomian Indonesia. Tentunya ini tidak mudah, karena dalam sejarahnya memang untuk membangun mentalitas pengusaha memang dibutuhkan waktu yang cukup lama. Demikianlah potret perekonomian pada masa demokrasi liberal. Semoga materi ini memberikan wawasan dan inspirasi bagi kita semua agar kita tetap belajar dari sejarah dan semoga ke depan Indonesia menjadi lebih baik. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video.